Nah sebelum saya tunjukkan pohon yang paling bandal di saat hujan meskipun bawa buah saya tunjukin dulu yang Giovanni ya pemeriksa Giovanni ini kemarin juga pada rontok daunnya pada kering ini sebagian besar batang tersirnya kemarin gundul ya tapi sekarang udah pada tumbuh daun-daun baru tuh Alhamdulillah sudah pada bersemi bagus ini daunnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya semoga sehat selalu ya di bulan suci romadhan kali ini nah pemirsa hari ini saya ingin menunjukkan kepada pemirsa beberapa pohon anggur saya di musim penghujan ini jadi disini itu sejak Oktober 2021 sampai sekarang April 2022 hampir setiap hari hujannya enggak hujan beberapa minggu ketika akhir tahun kemarin ya tapi setelah itu hujan kembali nah anggur kan tau sendiri ya sering terkena jamur ketika musim hujan ya nah saya akan menunjukkan jenis pohon anggur apa saja yang tahan terhadap hujan ya meskipun di kebun saya ini tidak menggunakan fungisida kimia sintetis apapun ya jadi semuanya organik nanti kita akan lihat apa saja anggur yang bandel atau tahan terhadap cuaca hujan oh iya perlu teman-teman ketahui ya disini di daerah saya itu letaknya ada di penggudungan ya jadi cuacanya dingin lembab dan ditambah di musim hujan seperti ini jadi kebayangkan seperti apa nah biar enggak penasaran kita langsung lihat saja yuk nah pertama kita lihat anggur yang ada di bawah ya nah kita lihat yang akademik dulu pemirsa ini akademik nah ini dulunya itu banyak daunnya ya cuma kena jamur ini kan sebenarnya ada atap cuma atapnya itu masih enggak maksimal ya soalnya kalau hujan masih masuk ke sini ini kemarin banyak yang terkena jamur daunnya kemudian yang kena jamur saya potongin nah ini udah muncul yang daun-daun baru ya yang masih bagus ini kalau yang berjamur udah saya potongin nah seperti ini yang enggak kena atap nah kalau yang enggak kena atap ini seperti ini nah pada rontok yang kena jamurnya nah selanjutnya yang disini juga sama meskipun ada atapnya tetap kena jamur kemarin saya potongin juga yang kena jamurnya ini muncul daun-daun baru lagi jadi anggur akademik itu rentan terhadap jamurnya meskipun ada atapnya nah sebelum kesini ninal kita lihat yang sini dulu ini yang nijinya pemirsa nijinya ini mati kayaknya nih tuh kering-kering loh daunnya habis semua ini kalau mati nanti mau saya ganti nah selanjutnya kesini ke ke ninel ya ninel itu kemarin juga banyak yang kena jamur ya daunnya ini kayaknya ketularan dari akademiknya jadi ini kan berdekatan kemarin yang kesana akademik yang dari sana ninel jadi antara daunnya itu saling menyentuh ya jadi ketularan jamur sedangkan yang sebelah sini itu kemarin gak begitu banyak kena jamurnya contohnya ini ini yang jauh ya dari akademik ini ya daunnya masih bagus kalau yang kesana kemarin banyak yang kena jadi ini daunnya juga kemarin saya potongin ini sudah padat muncul tunas-tunas baru Alhamdulillah sebenarnya bagus ini ninel dikasih atap daunnya tahan terhadap jamur nah untuk buahnya itu gak kuat pemirsa karena mungkin media tanamnya gak kena atap ya jadi masih kena air hujan terus-menerus kemarin tuh pada mengeringi buahnya kemarin tuh disana juga ada nah gak jadi buahnya selanjutnya kita lihat ini diksan ya diksan juga kurang tahan terhadap hujan ini ini buahnya kemarin pada rontok tuh udah veresan sih cuma pada rontok kemarin itu yang jadi ya ini yang gak jadi juga ada nih pada kering-kering juga tuh nah ini pada kering-kering ini nah gak tahan sama air kalau daunnya jamurnya emang lumayan kuat ya cuma di buahnya aja yang gak kuat nah setelah ini kita akan lihat yang anggur di atas ya menurut saya nah sekarang saya udah di atas ya ini kita lihat dulu yang everest everest kondisinya seperti ini kemarin kalau kena jamur sih enggak cuma pada rontok sama mengering kena karat gitu ini juga udah saya potongin yang daunnya kena karat yang muncul tunas-tunas baru ini daun-daun muda ini seperti ini ya tuh ini daun-daun muda udah bermunculan Alhamdulillah jadi everest juga kurang tahan ya terhadap hujan kemudian selanjutnya ada rumba rumba kemarin juga sempat pada rontok tapi kemudian muncul tunas baru dan daunnya seperti ini ya ini udah mulai berseming kembali ini perkembangannya lambat ini pemeriksa nggak tahu mungkin media tanamnya selanjutnya ada lagi Jupiter Jupiter seperti ini Jupiter itu juga kemarin kena jamur yang Jupiter kemudian yang sebelah sini itu mengering ini mati yang sebelah sini ini tinggal yang sini aja ini rentan juga terhadap hujan selanjutnya ada Julian ini julian seperti ini ya Pak Masa daunnya pada mengering seperti ini tuh coklat coklat ini ini kemarin kan sempat ada buahnya apanya bunganya cuma nggak kuat juga pada rontok jadi nggak cocok dibuahin di musim penghujan ya nah sebelum saya tunjukkan pohon yang paling bandel di saat hujan meskipun bawa buah saya tunjukin dulu yang Giovanni ya gue merasa nah Giovanni ini kemarin juga pada rontok daunnya pada kering ini sebagian besar batang tersirnya kemarin gundul ya tapi sekarang udah pada tumbuh daun-daun baru tuh Alhamdulillah sudah pada bersemi bagus ini daunnya nah nah kemarin sampai gundul semua ini pengirsa nih udah muncul daun-daun baru untungnya gak mati ya nah juara yang pertama itu ada di pohon ini pengirsa transfiguration kenapa jadi juara ini karena kemarin bawa bunga nah sampai sebesar ini ini pengirsa ya Alhamdulillah gak pada rontok nih Alhamdulillah nih kadal hujan hampir tiap hari ini tapi bandel ini daunnya juga bagus ya tuh gak ada jamurnya nih daunnya bagus-bagus ini nah disana juga ada dirinya jadi menurut saya yang paling bagus itu transfiguration meskipun bawa buah dia tahan ya terhadap hujan nah itu tadi ya pemirsa kondisi anggur saya di musim penghujan kali ini ya jadi juara pertama menurut saya yang tahan terhadap cuaca hujan transfiguration kemudian kemudian yang kedua ada nina sedangkan yang lainnya karena masih rentan terhadap jamur dan karat silahkan teman-teman nilai sendiri ya seperti yang saya tampilkan tadi kondisinya nah untuk teman-teman mungkin pengalaman saya ini bisa jadi referensi ya terutama untuk pengangguran pemula seperti saya ya jadi saran saya kalau pemula itu cari yang gampang-gampang yang tahan terhadap jamur ya alhamdulillah di tempat saya ini kondisi anggurnya juga masih lumayan bagus ya meskipun tanpa menggunakan fungisida sintetis kimia apapun di musim penghujan kali ini terima kasih sudah menonton jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh